Sesungguhnya, kita semua sependapat bahwa mengawali hubungan yang lebih pribadi dengan seorang wanita memerlukan langkah pertama berupa kontak mata bagi kebanyakan pria. Namun, sangat disayangkan penerapannya tidaklah semudah mengubah posisi telapak tangan. Bagi banyak orang, tindakan ini tidak hanya sulit dijalankan, tetapi juga memberatkan dan terasa mengintimidasi. Apakah Anda juga merasakannya, maka janganlah khawatir. Dengan kesabaran dan sedikit latihan, semua kekhawatiran dan kecemasan yang muncul pasti akan hilang begitu saja. Akhirnya, Anda akan mampu melakukan kontak mata dengan lebih lancar dan penuh keyakinan. Satu, pertama-tama, rilekslah. Sebaiknya hindari menampilkan pandangan tajam dan tegang yang dapat menunjukkan kemarahan atau emosi negatif lainnya. Sebaliknya, sikap yang tenang dan terkendali akan membuat orang lain merasa lebih nyaman dan tertarik untuk berinteraksi. Tataplah dengan santai ke arahnya. Kadang-kadang, fokuslah pada daerah sekitarnya. Mungkin saja dia sedang melirik Anda tanpa Anda sadari. Dua, jangan menatapnya dengan sangat fokus. Menatap seseorang dengan terlalu intens tidak hanya kurang sopan, tetapi juga bisa mengganggu kenyamanannya. Jika pandangan Anda tidak mendapat respons, kemungkinan besar dia sedang sibuk atau memang tidak tertarik. Oleh karena itu, menghindari menatap seseorang secara berlebihan sangatlah penting. Apabila seseorang tidak merespons tatapan Anda atau tampak menghindarinya, itu menandakan bahwa dia mungkin tidak ingin berbicara atau menjalin interaksi lebih lanjut dengan Anda. Terus menatap secara intens bahkan setelah terjadi kontak mata adalah tindakan kurang sopan, intimidatif, dan bahkan bisa dianggap merendahkan. Tiga, tanggapi dengan senyuman jika terjadi kontak mata. Jika Anda berhasil melakukan kontak mata, jangan lupa untuk memberikan senyuman dan memperlihatkan sikap tubuh yang santai. Sekali lagi, senyuman yang ramah dan sopan akan membuat orang lain merasa lebih nyaman. Empat, amati ekspresi wajahnya. Meskipun ekspresi wajah bersifat relatif dan tidak selalu dapat dijadikan patokan pasti, usahakan untuk menginterpretasikan berbagai ekspresi yang muncul di wajahnya. Apakah dia membalas senyuman Anda atau mungkin mengangguk sebagai tanda sapaan ringan? Umumnya, senyuman menandakan minat, sedangkan anggukan sopan mungkin menunjukkan sebaliknya. Selain itu, kilatan mata atau gerakan mata yang cepat juga bisa menjadi tanda minat yang positif. Jika dia mengangkat alisnya, itu bisa jadi cara dia menyapa Anda atau mengekspresikan ketertarikannya melalui bahasa tubuh. Jika matanya terlihat lebih terbuka, kemungkinan itu menunjukkan kebahagiaan dan kenyamanan. Jika dia memalingkan dagunya sambil sekilas melirik Anda besar, kemungkinan dia ingin berinteraksi lebih lanjut dengan Anda. 5. Pastikan dia yang pertama kali mengalihkan pandangan. Artinya, janganlah Anda memalingkan pandangan sebelum dia melakukannya. Bahasa tubuh ini menandakan minat Anda untuk berkomunikasi lebih lanjut dengannya. Semakin lama dia menatap mata Anda, semakin besar kemungkinan dia tertarik untuk menjalin interaksi. 6. Lanjutkanlah menatap setelah dia mengalihkan pandangannya. Ketika dia memalingkan pandangannya, tetaplah menatap ke arahnya selama 1 atau 2 detik. Jika dia kembali menatap mata Anda, tanggapi dengan senyuman. Apabila pandangannya kembali ke Anda, besar kemungkinan dia ingin berkomunikasi lebih jauh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.